saya pergi ke bawah dan disini saya menambahkan satu variable lagi saya copy paste dan disini adalah stt dan disini adalah stt lalu saya pergi ke phpmyadmin dan melihat sekarang ada berapa kolom satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ada tujuh dan disini saya mau menghitung satu, dua, tiga dan disini di value saya menambahkan lagi koma empat koma, lima koma, enam koma, tujuh dan di tujuh saya mau memberikan ini dolar stt dan lainnya kosong saya hanya memberikan nama saja dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan tambahkan anggota baru dan saya menuliskan mungkin Rudy oke oke dan disini passwordnya 1234 dan statusnya adalah anggota dan jika saya tambahkan data baru jika sekarang saya lihat disini lalu reload sekarang sudah ada Rudy dengan status 2 oke semacam itu dan jika saya keluar lalu saya masuk login dan menuliskan Rudy dengan password 1234 login maka saya sudah mempunyai oke kita membutuhkan oke saya coba lagi Rudy 1234 oh ini kesalahan Rudy itu di nama oke saya mundurkan di password ada kesalahan disini ditambah anggota passwordnya itu berada disini karena ada nama lengkap oke dan saya simpan lagi lalu sekarang saya coba memasukkan data baru login dengan abem sebagai administrator lalu tambah anggota baru dan saya memberikan e-call lalu password 123 pilih status saya pilih anggota tambahkan data baru maka sekarang saya sudah mempunyai di anggota e-call dengan password tersebut dan berada di tempat yang benar dan jika saya sudah seperti itu dan logout dan saya login sebagai e-call e-call lalu disini 123 maka saya akan login sebagai e-call oke disini sudah ada e-call cuma permasalahannya e-call adalah oke di menu menu anggota disini ada permasalahan oke disini saya ganti 2 karena anggota tadi statusnya 2 dan jika saya simpan maka jika saya reload saya sudah mempunyai semacam ini dan dia bisa mengedit nama lengkap mengedit ini oke mungkin tambah anggotanya kurang 1 email ditambah anggota saya memberikan email saya copy saya copy disini lalu enter paste dan disini adalah email email lalu disini tag lalu disini adalah em oke dan setelah saya mempunyai ini saya tambahkan mungkin ini adalah 34 dan disini email kalau kita cek disini phpmyadmin email adalah setelah password jadi kita memberikan setelah password saya memberikan tanda kutip 2 titik 2 dan dollar em dan saya membuat ini meng-copy base dan disini adalah em dan disini adalah em oke semacam itu dan jika sekarang saya seperti ini saya sebagai e-call dan saya sudah bisa meng-edit ini dan selanjutnya mungkin saya akan membuat editing di admin ditambah anggota karena kita butuh pengeditan juga saya mau login sebagai administrator dan jika saya masuk di administrator saya membutuhkan area edit kalau kalau kita sudah mempunyai tambah anggota baru dan disini sudah ada email juga tapi kita butuh pengeditan dan ditambah anggota baru nanti saya munculkan semua anggota yang ada disini dan ada tombol edit nanti mungkin saya memberikan link lagi untuk penambahan anggota baru mungkin semacam itu oke sepertinya ini sudah daftar sudah ya kita di administrator butuh pengeditan disini oke sekian tutorial dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat 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 Terima kasih telah menonton!